Ada kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa pasca kebakaran, tempat pembuangan akhir atau TP Ajati Barang dan TPA Putri Cempong masih diselimuti kepulan asap keluar dari tumpukan sampah. Namun aktivitas penurunan dan pembuangan sampah tetap beroperasi. Kepulan asap yang cukup pekat masih terpantau di sekitar lokasi kejadian kebakaran TP Ajati Barang, Kota Semarang. Petugas Damkar, Kota Semarang juga masih bersama-sama melakukan pendinginan pasca kebakaran hebat yang melalap TP Ajati Barang pada Senin lalu. Meski menimbulkan asap yang cukup pekat, aktivitas penurunan dan pembuangan sampah masih tetap beroperasi sejak kemarin. Di tengah panasnya cuaca dan kepulan asap, truk-truk pengangkut sampah masih keluar masuk di tempat pembuangan akhir Jati Barang, Kota Semarang. Saat kebakaran berlangsung pada Senin, supir truk pengangkut sampah diliburkan. Namun mereka mulai beraktivitas kembali sejak selasa setelah api berhasil dipadamkan. Salah seorang supir truk pengangkut sampah Darwanto menyampaikan meskipun masih terdapat kepulan asap yang cukup pekat, aktivitas pembongkaran sampah dari truk ke TPA tidak terganggu. Sementara di hari kelima setelah terbakarnya TPA Putri Cempong, asap masih terlihat di sejumlah titik. Petugas dan pembakar gabungan dari berbagai wilayah masih melakukan upaya pemadaman. Kurangnya akses jalan membuat petugas kesulitan dalam menjangkau lokasi kebakaran sampah. Hal ini menyebabkan beberapa titik belum padam sepenuhnya. Sementara itu rencananya pemerintah kota Surakarta kembali melakukan water bombing dengan sasaran sisi timur Blok B TPA Putri Cempong. Upaya pemadaman akan terus dilakukan hingga kepulan asap tidak terlihat lagi di lokasi kejadian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.